Buku Standar Dari penyederhanaan aturan perizinan di Indonesia Rencananya buku standar tersebut akan menggunakan pendekatan berbasis risiko Melalui pendekatan ini sektor-sektor usaha yang memiliki risiko rendah Memiliki peluang untuk dipermudah perizinannya begitu pula sebaliknya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Buku standar tersebut merupakan bagian dari Omnibus Law Yang bertujuan memangkas 74 undang-undang penghambat investasi di Indonesia Darmin menambahkan salah satu izin yang akan disederhanakan Berdasarkan buku standar ini adalah izin mendirikan bangunan Jika selama ini pengusaha harus mengantongi IMB sebelum mendirikan bangunan Maka prosedur tersebut tidak lagi berlaku saat buku standar tersebut dirilis Dengan syarat rencana pembangunan kedua sudah sesuai dengan buku standar Maka pengusaha dapat membangun bangunan terlebih dahulu tanpa harus mengantongi IMB Perlu ada undang-undang untuk merubah atau mencabut itu Itulah Omnibus Law Perizinan itu Itu lebih didasarkan kepada risk-based approach Kalau risikonya rendah Tidak selalu semua risikonya rendah Tapi kalau risikonya rendah Itu izinnya sederhana Kalau risikonya besar Perizinannya lebih Apa namanya Lebih berat Meski demikian Darmin memastikan IMB masih dibutuhkan sebagai salah satu syarat Untuk mendirikan bangunan Hanya saja prosedurnya akan dipermudah Dan konsep pembagian hasil antara pemerintah daerah dengan pusat akan diubah Jakarta, Vicky Rian Senji Pangabean, IDX Channel Terima kasih telah menonton!